Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang balik tentu yang bersama saya Oke apa kabarnya buat teman-teman semua Saya doakan semoga sehat selalu Dan saya doakan semoga rezekinya lancar Amin Oke jadi kembali lagi ya Untuk pada kesempatan kali ini Kita masih membahas seputar aplikasi capcut ya Dan dimana disini kita akan membahas ya Cara menggunakan template yang muncul Di dalam video tiktok Dan untuk cara menjadi kreator di capcut Disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi capcutnya ya Jadi untuk cara menjadi kreator di capcut Juga sudah saya bahas di video sebelumnya Nah kali ini yang akan kita bahas adalah Cara menggunakan template yang ada Di dalam video tiktok Nah disini ya Jadi ketika teman-teman sudah memiliki untuk aplikasinya Jadi untuk aplikasinya Teman-teman juga bisa dapatkan di playstore ya Jadi aplikasi capcut ini juga sangat rekomendasi banget ya Buat editing-editing Aesthetik ataupun editing untuk channel youtube teman-teman ya Nah disini kita akan membahas ya Jadi teman-teman tinggal masuk ke playstore Kemudian ketikan saja untuk aplikasi dari capcutnya Jika belum milikinya silahkan klik saja di bagian install teman-teman ya Nah kemudian disini yang akan kita bahas adalah Cara menggunakan template capcut yang ada di dalam video tiktok Nah disini tinggal kita masuk saja ke dalam tiktoknya Nah misalkan seperti ini ya Jadi disini ada logo dari template capcutnya Nah teman-teman untuk cara menggunakannya Silahkan klik saja di bagian menu videonya Ataupun menu di capcutnya Nah disini untuk menggunakannya tinggal kita klik di bagian gunakan template capcut seperti ini ya Kemudian teman-teman tinggal klik lagi di bagian gunakan template Dan disini tinggal kita masukkan saja foto yang sudah kita siapkan seperti ini Tekan fotonya sampai menu pertinjau muncul Teman-teman ya setelah seperti ini Tinggal kita klik saja di bagian pertinjau seperti ini Nah maka setelah kita menggunakan untuk template yang sudah kita pilih Di dalam video tiktok maka hasilnya akan seperti ini Dan setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja di bagian export Kemudian kita klik di bagian export tanpa tanda air Untuk menggunakan sebuah template di dalam video tiktok Tinggal kita klik saja di bagian menu templatenya Kemudian kita masukkan saja foto yang sudah kita siapkan Dan bisa menggunakan foto sendiri ya Oke jika sudah 100% seperti ini teman-teman ya Nah disini teman-teman juga bisa langsung di upload ke aplikasi Juga bisa langsung di upload saja ke aplikasi dari tiktoknya Kemudian disini untuk hasilnya adalah seperti ini Ketika kita sudah berhasil menggunakan template di dalam video tiktok Nah hasilnya akan seperti ini teman-teman Oke ya jadi sesuai dengan video atau template yang ada di dalam video tiktok tadi tonton ya Nah oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara menggunakan template di dalam video tiktok Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktif panas notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Nah oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax